Ya terima kasih Jadi tantangannya tentunya penuh dengan tantangan ya Jadi kalau dari penghayat sendiri sejak kecil misalnya Sejak dia sekolah gitu kan Walaupun sekarang sudah ada mata pelajaran pendidikan baru Sejak tahun 2017 ya Tapi sebelum itu dari sekitar kita sekolah pun Kita kan harus memilih salah satu agama untuk pelajaran di sekolah Jadi itu adalah tantangan diploma Dimana kita harus bingung gitu Antara yang diajarkan orang tua dan yang diajarkan di sekolah Jadi ini yang benar yang mana ya gitu kan Sebagai anak-anak kan ini juga ya Jadi akhirnya membuat kita tidak pernah terbuka juga kepada teman Jadi teman gak ada yang tahu kalau kita penghayat lah ya Tahunya dia ya kita agama yang kita ikuti di sekolah tersebut gitu Karena kita khawatir nanti kalau kita cerita Dia ini gak ya malah merasa aneh gak ya Ataupun kalau bertanya-tanya saya mesti jelasinnya gimana ya Males lah gitu kan Jadi nah kemudian setelah mulai dewasa Mulai juga tantangan lagi Gimana kita mencari jodoh ini gitu kan Ketika kita sebagai penghayat yang hanya sedikit ini Untuk mencari dengan sesama penghayat pun tidak mudah gitu kan Ketemunya yang di luar itu Nah itu kan juga menjadi tantangan juga Dalam kehidupan kita ya Kemudian dalam mencari pekerjaan Yang mungkin agama minoritas saja tidak semudah itu Apalagi kita yang belum diakui gitu misalnya Keberadaannya banyak belum diketahui Walaupun sekarang sudah diakui pun Banyak yang belum tahu gitu Jadi persaingannya semakin ketat gitu Tantangannya Secara eksistensi Secara global Umum sebagai penghayat Atau perempuan penghayat ya misalnya Kita sebagai perempuan penghayat juga Ya sebenarnya lebih pada tantangan intern dan extern gitu ya Kalau di intern kita Karena kita itu juga baru diakui Kesadaran dari perempuan-perempuan penghayat Untuk apa ya Ayo kita muncul gitu Itu juga perlu dibangkitkan Perlu dimotivasi gitu ya Untuk mulai mau aktif Keluar mewakili misalnya organisasi Dalam pertemuan-pertemuan lintas agama Atau yang perempuan ya Yang berbahasai perempuan gitu Kegiatan perempuan Nah itu yang memang tidak mudah Karena mereka kebanyakan berpikir praktis gitu ya Maksudnya bahwa kegiatan-kegiatan itu Tidak berefek langsung pada kehidupannya Misalnya karena Mereka masih banyak yang berpikir cara Budaya lama gitu ya Budaya lama bahwa Nggak perlu juga berorganisasi keluar gitu Banyak yang seperti itu Nah itu yang perlu juga pemahaman kita Kepada generasi muda Terutama sekarang ini Kita memang lebih pada fokusnya pada generasi muda gitu ya Jadi bagaimana membangun kesadaran itu Sehingga generasi muda ini berani tampil Terutama juga yang perempuan-perempuan Jadi mungkin kalau melihat di kapribaden Mungkin nggak pernah ketemu saras gitu ya Ada saras, ada nestari, ada rara gitu Jadi yang di Jakarta ya maksudnya Itu kita motivasi lah untuk mereka berani tampil Berani belajar gitu ya Belajar berbicara di depan umum Mulai percaya diri sebagai penghayat Walaupun tantangannya kembali lagi tadi Ketika sudah masalah jodoh Pekerjaan Nah itu memang menjadi tantangan tersendiri Tapi Ya Apa ya Itu yang perlu kita kuatkan sebenarnya Untuk di intern kita Nah itu adalah pekerjaan perempuan-perempuan Ibu-ibu yang sudah jadi ibu-ibu seperti saya ini Karena saya dulu juga mendapatkan itu Dari orang tua saya ya Jadi bahwa Orang tua saya yang sebetulnya kuno Bukan kuno ya Konservatif ya Jadi ibu saya itu dalam cara pandang perempuannya kuno Tapi cara pandang Sebagai perempuan mandiri dia modern gitu Jadi dia selalu mengajarkan Supaya perempuan itu mandiri gitu Jadi Bapak saya apalagi supporter perempuan mandiri Jadi Bapak saya itu selalu bicara pada Anak-anak perempuannya bahwa Kamu harus mandiri Kalaupun kamu Misalnya suamimu mapan Kalaupun kamu bisa bekerja Sebaiknya kamu bekerja gitu Supaya nanti kalau apa Ada yang terjadi sesuatu Misalnya suaminya meninggal Atau Kemudian bercerai gitu kan Itu kemungkinan selalu ada ya Jadi Kamu masih tetap bisa mandiri gitu Jadi bapak saya itu supporter Perempuan-perempuan mandiri Jadi karena itu ditanamkan dari kita Sejak kecil Ya akhirnya Kita berpikirnya secara modern Jadi orang tua juga Apa dalam Berkomunikasi itu Sangat demokratis gitu Jadi bapak saya Itu kalau Di debat pendapatnya itu Tidak marah gitu Jadi dia akan Ya berdebat saja gitu Tidak masalah Abis itu sudah selesai gitu Jadi Nah itu mungkin budaya-budaya Seperti itu Memang harus dimulai Dari ibu-ibu Yang sudah mempunyai anak Dari kecil Sebagai penghayat ya Maksudnya keluarga-keluarga Penghayat ini Mulai juga menanamkan itu Kepercayaan dirinya Kepada anak-anaknya Untuk berani Menyatakan diri Apalagi sekarang sudah Sudah diakui ya Sudah ada pendidikan Kepercayaan Kemudian sudah bisa Bekerja Jadi sekarang Kita sudah bisa akses Untuk menjadi Mendaftar ke Pegaraan Negeri Ke TNI Polri Itu sudah ada aksesnya Jadi kolom agama itu Untuk penghayat Pilihan penghayat itu Sudah ada juga Jadi Sebetulnya kesempatan Sudah terbuka Daripada dulu Jamannya saya Berarti sekarang Memang adalah Bagaimana Membangun Kepercayaan diri Dari penghayat Kepercayaan Pada umumnya Juga pada Khususnya untuk Perempuan itu Karena perempuan itu Ini apa ya Walaupun Apa ya Kalau saya bilang Dia itu Kedepannya Kalau sudah Berkeluarga Dia itu kan Menjadi Tiang keluarga Kalau saya bilangnya Kalau di negara Tiang negara Karena Situasi dan kondisi Walaupun seharusnya Dilakukan oleh Kedua belah Pihak Laki-laki Atau Suami-istri Tapi pada Kenyataannya kan Tetap Bahwa seorang Ibu itu Punya naluri Melindungi Melawat Jadi Dia tentunya Akan lebih Mudah Memberikan Misalnya Rasa Kepercayaan Itu Kepada Anak-anaknya Itu sih Kalau terkait Dengan Misalnya Pemerintah Misalnya Kalau sekarang ini Nah kemudian Kita itu kan Ada Di Apa Di bawah Kemudikbud ya Dirjen Kebudayaan Nah itu Sebetulnya Malah Keperbihahan Kepada Perempuan Sangat besar Jadi Ada program Pemberdayaan Jadi yang Ada Direkturat Kepercayaan Itu ada program Pemberdayaan Baik itu Untuk Lembaga Kepercayaan Masyarakat Adat Dan juga Khususnya Untuk Perempuan Dan Generasi Muda Jadi Polsinya Itu bisa Setengah-setengah Antara Lembaga Karena Lembaga Kepercayaan Ini Kebanyakan Didominasi Oleh Laki-laki Semua Lembaga Agama Lebih Didominasi Oleh Laki-laki Jadi Akhirnya Diberi Kesempatan Juga Untuk Perempuan Bisa Mengikuti Ini Dan Juga Generasi Muda Karena Khususnya Buat Nghayat Sendiri Perempuan Dan Generasi Muda Ini Perempuan Adalah Yang Apa Ya Sumber Atau Pendorong Bagi Generasi Muda Yang Akan Datang Karena Dia Melahirkan Generasi Berikutnya Kemudian Dia Akan Mendidik Untuk Generasi Muda Dia Akan Merubah Yang Menjadi Ke Arah Yang Lebih Baik Apalagi Sekarang Ini Kalau Di Indonesia Sendiri Ada Menyongsong Indonesia Emas Udah Kelihatan Bahwa Sekarang Ini Era Generasi Muda Jadi Memang Harus Penghayat Kepengetcayaan Ini Baik Perempuan Generasi Muda Harus Mau Kasak Kusuk Sebagai Bagian Dari Perjuangan Itu Adalah Bagaimana Kita Ikut Serta Dalam Segala Keperkembangan Itu Jangan Kita Diam Saja Kalau Diam Saja Nggak Ada Yang Tahu Nggak Ada Yang Kenal Apalagi Memberi Memberikan Kesempatan Maksud Kami Jadi Yaitu Tantangan Paling Berat Juga Sebenarnya Di Interantita Bagaimana Membangun Kesadaran Juga Para Perempuan Penghayat Ini Tentang Perannya Untuk Kepercaya Kepercayaan Tentang Tentang Masa Kedepannya Itu Mbak Oke Tentang